Minta saran tentang apa? Aku paling suruh majitanku baik banget. Tapi aku di Indonesia sekarang disuruh pulang. Itu gimana ya, Mi? Kamu mau nggak pulang? Di sisi lain aku ninggalin anak luar. Tapi di sisi lain, aku pernah tanggal bos aku. Udah 4 tahun kan dulu ikut dia. Terus ditelepon suruh balik lagi. Sekarang balik lagi udah lalu 6 bulan. Sudah balik di Hong Kong sudah 6 bulan? Iya. Terus? Ya pulang aja. Nggak apa-apa. Ngapain bingung? Kan pilihannya ada dua. Satu, meninggalkan keluarga karena dapat uang. Atau kamu kehilangan keluarga tapi nggak ada uang. Pilih loh salah satu. Suaramu putus-putus, Mbak. Suaramu putus-putus, Mbak. Kenapa bingung? Ya karena kalau majikan baik jangan sia-siakan. Karena kalau sudah pulang kampung kamu nggak punya apa-apa. Itu menurut pendapat saya. Tapi sekali lagi itu adalah hak mutlak kamu. Nggak ada. Jangan meminta saran pada orang lain. Itu tergantung dari kamu. Kalau Miss Yuni bilang, Mbak jangan pulang deh Mbak. Sayang nih, majikanmu baik. Nah, keluargamu berantakan. Ini Miss Yuni yang ngasih tahu ini. Gara-gara Miss Yuni saya nggak jadi pulang lah. Modar aku lah. Ya, enggak loh Miss. Maksudnya kasih aku. Langsung kalau aku pulang nantinya bagaimana. Kalau aku tertahan nantinya bagaimana. Sebenarnya bertahan atau tidak kamu sudah tahu konsekuensinya. Jika kamu bertahan, maka kamu akan memiliki uang. Kamu bisa menyekolahkan anakmu dengan baik. Ekonomi keluargamu semakin membaik. Tapi masalah keluarga, apakah dia baik-baik saja? Bisa jadi kamu akan kehilangan suamimu, karena tetangganya yang merawat atau seperti apa. Ya itu hidup ini kalau dibilang adil nggak adil, Mbak. Hidup ini tidak adil. Ada orang yang bercukupan ekonominya tapi nggak punya anak. Ada orang yang punya anak berkecukupan ekonomi tapi sakit. Jadi hidup ini memang seperti itu. Hidup adalah pilihan. Saat kamu memilih, pasti ada konsekuensinya. Kalau kamu ingin punya cita-cita tinggi untuk masa depan anakmu, untuk dia belajar lebih lagi, ya di Hongkonglah pilihan. Di Hongkonglah pilihan. Aku kan sering banyak dengar tentang majikan nggak baik, majikan gini kan, aku suka berpikir lagi, ya aku orang-orang datuk majikan baik. Masa sih aku kurang bersyukur, aku mau ninggalin dia, pulang. Tapi di sisi lain, anakku kan yang satu baru satu tahun, yang satu sama dua tahun lebih. Dan mumpung dia masih kecil, kamu bisa meninggalkan. Kalau sudah besar, itu pembangunan mentalnya butuh didampingi. SMP-SMA itu butuh banget. Kalau masih kecil kan masih bisa ditata. Tapi kalau sudah besar, itu yang majib ditunggu. Karena kenakalan remaja itu dari kecil dibiarkan, besar cuma dikasih uang. Maka mereka tidak punya panutan. Jadi masih kecil kayak gini, kalau saya pribadi ya, mendingan saya tinggalkan daripada sudah besar. Tapi kamu tidak mendapatkan kelonan dari buju. Kamu pilih. Kalau itu sih udah biasa mis, pernah tau ya nggak terlalu wikir gitu. Cuman kan denger anak, mama gitu, kemana? Mama kan baru bisa ngomong kan? Baru bisa lancar gitu, mama kemana? Ayo naik kereta, kayak gitu. Kan jadi aku di sini punya uang, tapi nggak bisa bareng anak. Karena hidup ini nggak adil, Mbak. Sama, macik kamu juga sama. Dia punya uang tapi nggak bisa menjaga. Sama, apakah saya tidak merasa kehilangan saat anak-anak saya dipisahkan dengan saya? Saya juga sama, saya seorang ibu. Saya harus berpisah dengan anak. Posisi janda lagi. Iya, lebih berat. Tapi daripada masa depan anak saya tidak menentu. Saya lebih mengorbankan cinta saya pada anak saya. Karena hidup adalah pilihan dan meresahkan. Sekali lagi, kalau butuh tumpah-tumpahan, kelon-kelonan, nambah anak lagi, pulang dulu. Pulang dulu. Itu menurut pendapat saya. Sayang banget. Karena suami kan di PHK dulu kan di sini 4 tahun, ikut terus sini, terus pulang. Belum punya anak kan, saya pulang dulu kan. Akhirnya, aku punya anak, ke-2, wih. Dalam 4 tahun di Indonesia, akhirnya berpapun lagi sama bos buat lagi kerja media kan. Karena anak-anaknya tetap mau sama saya. Jadi, saya mikir ya, daripada saya di Indonesia, kembali lagi lah. Tapi setelah saya menjalani selama 6 bulan kan, merangkau-rangkau. Kok kayak gimana minta saran bagi teman? Yang satu bilangnya A, yang satu bilangnya B. Jadi, gimana sih, mis? Kayak gue mencangin. Karena nggak ada gunanya temanmu ngasih saran, Sayang. Kalau menurutku, jika kamu ingin pulang, pulang aja. Karena tidak ada seorang pun yang mengekang kamu. Tapi karena anak-anak masih kecil, lebih baik kamu tinggalkan daripada dia sudah besar, dan dia lebih mengeluh lagi saat ditinggalkan. Masya Allah, biasanya tidak ada yang renangkan. Oke. Terima kasih, Yuyo. Assalamualaikum. Siap, siap. Terima kasih. Ya, anak melucu-lucunya pasti masih kangen-kangennya. Tapi, berapa banyak orang yang harus rela kehilangan semuanya demi masa depan anak. Nah, tapi sekali lagi, kembali lagi pada tujuan awal kalian. Kalau nggak kuat, ya pulang aja sih. Bener nggak? Nggak kuat, pulang aja. Wais muna ya.